Intro Wakil Bupati Minahasa Ivansa Rundayang menyambut peserta Rapat Kerja Teknis Kelautan dan Perikanan Sesulawesi Utara Tahun 2014 yang digelar pada hari Rabu 2 April 2014 di gedung BPU Tondano, Minahasa Dalam sambutan selamat datang, Wabup Ivansa menyampaikan terima kasih dan memberikan apresiasi Kepada pemerintah provinsi atas dipercayakannya Minahasa sebagai tuan rumah kegiatan ini Ia berharap bahwa lewat rakernis ini akan dapat menghasilkan rumusan pemikiran yang komprehensif dan aplikatif Dalam hal perikanan secara lestari dan menguntungkan Serta melaksanakan evaluasi tahun 2013, pemantapan 2014, dan rencana usulan 2015 Untuk melihat sejauh mana kemajuan pembangunan kelautan dan perikanan Dalam rangka percepatan peningkatan taraf hidup Demi tercapainya kesejahteraan dan kemakmuran bagi masyarakat nelayan dan pembudidayaan ikan Kita dapat menghasilkan rumusan pemikiran-pemikiran yang komprehensif dan aplikatif Dalam hal pengusahaan perikanan secara lestari dan menguntungkan Serta melakukan evaluasi tahun 2013, pemantapan 2014, dan rencana usulan 2015 secara terpadu Terhadap kinerja perusahaan program untuk melihat sejauh mana Kemajuan pembangunan kelautan dan perikanan dalam rangka percepatan Peningkatan taraf hidup demi tercapainya kesejahteraan dan kemakmuran bagi masyarakat nelayan dan pembudidayaan ikan Sementara itu, Wakil Gubernur Dr. Jawahari Kansil saat diwancarai sejumlah wartawan menyampaikan bahwa Forum ini diharapkan dapat melahirkan ide dan pemikiran strategis dalam pengembangan sektor kelautan dan perikanan di Sulawesi Utara Sehingga memberikan multimakna dan kontribusi positif dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat Terutama masyarakat yang berada di pisir pantai Jadi dengan adanya RAKOR ini akan menghasilkan ide-ide pemikiran-pemikiran yang cemerlang Yang akan kita gunakan dalam rangka penyusunan kebijakan-kebijakan di bidang kelautan dan perikanan Agar dia lebih baik di masa yang akan datang Tujuannya adalah untuk mensejahterakan masyarakat itu Khususnya para nelayan-nelayan yang ada di pisir pantai Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Wakil Gubernur Sulawesi Utara, Dr. Johari Kansil Juga dihadiri oleh Staf Ahli Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, Dr. Deddy Sutisna Kadis Kelautan dan Perikanan Sulawesi Utara, Ronald Sorongan Yang diikuti oleh para Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sesulawesi Utara Kepala UPTD Kementerian Kelautan di Sulawesi Utara Dan sejumlah peserta lainnya Dari Tondano Minasa, Christian Tangkere, GOTV Kepala Sampai 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 Samp